Hany berumur 42 tahun seorang ibu rumah tangga warga Sukaman di Damar harus menerima nasibnya Meringkuk di penjara, hal itu karena perbuatannya mencuri uang 17 juta rupiah di sebuah toko bumbu di kawasan Taman Kota Manggar pada Sabtu 30 Juli 2022 lalu Kasatres Kim Polres Belitung Timur LPTU Fajarian Syah Pratama mengatakan saat ditangkap sisa uang yang ada di tangannya tinggal bersisa 5 juta rupiah saja Pelaku berbuat demikian karena telirit utang kooperasi, dia lihat ada kesempatan untuk ambil uangnya di toko tersebut jadi diambilnya Padahal ada CCTV, kata Ibtu Fajar pada Selasa 2 Agustus 2022 Hany ditangkap oleh Katim Jatanrasatres Kim Polres Belitung Timur Aibda Cecep Prayatno dan Jajaran di rumah orang tua pelaku yang ada di dusun Gunung Manggar pada Senin sore Terpisah, pemilik toko bumbu yaitu Sandi Koswara mengatakan saat kejadian tokonya dijaga oleh istrinya karena dia sedang istirahat tidur Mereka mengaku baru menyadari kehilangan uangnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat karena saat ingin menyotorkan uangnya ke bank Saat istri bilang tidak ada, saya masih coba positif mungkin salah naro Tapi setelah dicari ternyata tidak ada juga Jadi kami periksa CCTV ternyata memang ada yang mencuri, kata Sandi Sandi menjelaskan uang tersebut adalah hasil keuntungannya selama beberapa bulan yang ingin disotorkannya ke bank Ia pun tidak menyangka jika hal tersebut bisa menimpa dirinya pada hari itu Kemungkinan orang yang ngambil itu sering belanja ke sini Jadi dia tahu situasinya Kalau belanja baru sekali dua kali sih gak mungkin tahu situasi di toko dan kapan kita lengahnya Cuman untungnya dia gak lihat di sini ada CCTV ujarnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen